Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Ovin di channel Ovin punya Turki berencana untuk mendorong mundur pasukan pemerintah Surya menjauh dari pos pengawasan militernya di wilayah barat laut Surya Idlib minggu ini Presiden Tayyip Erdogan mengatakan hal tersebut pada hari Rabu di tengah gerak maju militer Surya yang didukung Rusia di Damascus Hampir 1 juta warga Surya telah terlantar dalam 3 bulan terakhir dengan pertempuran antara pemerontak yang didukung Turki dan pasukan Surya yang berusaha merebut kembali wilayah yang dikuasai pemerontak setelah 9 tahun perat Ankara telah mengirim ribuan pasukan dan truk permuatan peralatan militer ke wilayah itu di sudut barat laut Surya yang berbatasan dengan Turki untuk mendukung pemerontak dan Erdogan berjanji untuk mendorong kembali pasukan presiden Surya Bashar al-Assad Erdogan mengatakan dalam pidatonya kepada anggota parlemen partainya Kami berencana untuk membebaskan pos pengamatan kami dari pasukan pemerintah Surya pada akhir bulan ini dengan satu atau lain cara Tetapi menurut Observatorium Surya untuk hak aksasi manusia pasukan Asad mendapatkan kemajuan baru di Provinsi Idlib Selatan di mana mereka mengambil sejumlah desa pada hari Rabu Tujuan langsung pasukan pro pemerintah adalah untuk mencapai kota Kafar Awed penangkapan yang akan memaksa pemerontak untuk menarik diri dari wilayah yang lebih luas termasuk bijakan terakhir mereka yang tersisa di Provinsi Hama kata Direktur Observatorium Rami Abdul Rahman Tentara Surya mengatakan telah merebut banyak desa dan kota dalam beberapa hari terakhir di selatan Provinsi Idlib dan menggambarkan wilayah yang direbut sebagai persimpangan pending antara wilayah yang dikuasai pemberontak Pada Kamis 27 Februari 2020 pagi, Kementerian Pertahanan Turki mengatakan dua tentaranya tewas dan dua lainnya cedera dalam serangan udara terhadap pasukan Turki di Idlib sebanyak 16 tentara Turki lainnya tewas di wilayah ini bulan ini Erdogan pada 5 Februari menuntut pasukan Asad mundur di belakang baris pos pengamatan Turki pada akhir Februari atau Turki akan mengusir mereka Turki mendirikan 12 pos pengamatan di sekitar zona deeskalasi di Idlib berdasarkan perjanjian 2017 dengan Rusia dan Iran tetapi beberapa pos tersebut sekarang di belakang baris depan pemerintah Surya Kirilyawan Surya yang didukung oleh militer Turki mengatakan mereka merebut kota Nairob di Idlib minggu ini daerah pertama yang dikuasai di tengah memajukan pasukan pemerintah Surya Ankara semakin khawatir tentang penumpukan orang-orang terlantar di selatan perbatasannya dengan Surya Turki yang telah menerima 3,6 juta pengungsi Surya dan mengatakan tidak dapat menangani gelombang lain dan telah menutup perbatasan para pejabat Turki dan Rusia pun mulai pembicaraan putaran ketiga di Ankara pada hari Rabu yang bertujuan mengurangi ketegangan di wilayah tersebut kantor berita Anadolu milik pemerintah Turki mengatakan pembicaraan akan dilanjutkan pada hari Kamis dua putaran sebelumnya di Ankara dan Moskow gagal menghasilkan kemajuan nyata sekian informasi terkini dari Timur Tengah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh